Orang yang takut bertanya, merasa malu untuk belajar. Orang yang tahu cara bekerja akan selalu punya pekerjaan. Tetapi orang yang selalu mengetahui alasannya akan menjadi majikan. Untuk mendapatkan pengetahuan kita harus belajar. Tetapi untuk menjadi bijaksana, kita harus rajin mengamati. Hubungan antara membaca dan pikiran setara dengan hubungan antara olahraga dan tubuh. Rasa ingin tahu adalah sumbu lilin pembelajaran. Menurut pendapatku, pada saat seorang anak dilahirkan, jika ibunya meminta ibu pri menganugerahinya dengan anugerah yang paling berguna, anugerah itu adalah berupa rasa ingin tahu.